Intro Halo assalamualaikum semuanya hari ini sehat kan semoga selalu sehat ya Alhamdulillah besok mungkin udah ada yang puasa ya gak sih nah kalau aku insyaallah puasanya hari Selasa ya teman-teman ikut pemerintah aja jadi tema video kali ini kita belanja bulanan untuk persiapan bulan Ramadan nah ini kita udah sampai ke Yogyanya seperti biasa ya aku belanjanya disini aja dan ini tumben-tumbenan aku belanja sore hari karena sebenarnya ini gak niat banget sih untuk belanja tadinya cuma mau beli buah gitu untuk teman suami aku yang sakit tapi akhirnya sekalian aja deh kita belanja bulanan gitu ya nah insyaallah besok aku bakalan upload lagi belanja di pasar untuk kebutuhan bulan Ramadan ya teman-teman insyaallah di bulan puasa ini aku lebih semangat untuk konten di Youtube lagi semoga kalian gak bosen ya nonton video aku amin bunda-bunda gimana nih di rumah persiapan bulan Ramadan gimana kalian sudah belanja bulanan atau belanja mingguan kalau kalian tim stok atau masak langsung sih kalau misal untuk puasa gitu ya lebih seringnya sih untuk sahur ya teman-teman karena kan kadang kalau misal sahur itu suka kayak mager-mageran gitu untuk masak ya jadi aku sih biasanya kalau untuk puasa kalau untuk sahurnya itu biasanya makan yang tinggal dianget-angetin gitu loh teman-teman yang gampang-gampang aja sama gak sih nah yang pertama ini aku ambil pertama ada sanko ini ada minyak yang 2 liter terus lanjut ini tuh aku lagi cari beras tapi ternyata berasnya itu pada kosong dan ternyata ini tinggal 2 dan harganya dong lihat 172 ribu untuk yang 5 kilo jadi karena mahal aku gak jadi ngambil lanjut lagi aja ya ini aku mau ambil gula pertama ini aku ambil setengah kilo kira-kira cukup gak ya pas puasa kayaknya gak cukup ya jadi aku ambil setengah kilo lagi jadi aku ambil 1 kilo aja ini gulaku karena kan kadang suka bikin teh ya teman-teman atau minuman-minuman manis gitu terus ini aku lagi lihat-lihat ada daging-daging juga disini tuh lagi fresh-fresh banget gitu masih seger-seger banget terus ini aku mau ambil terus kiliran aku mau ambil kata suami aku nantilah untuk urusan per daging-dagingnya nanti aja di akhir karena kita mau beli yang kering-keringnya dulu akhirnya ini aku taruh-taruhin dulu terus lanjut disini juga aku mau ambil ini sini ini ada area yang minta ya ini jajanan kaleng juga udah banyak banget disini yuk kita jalan lagi disini aku juga mau ambil sarden ini aku ambil sardennya tuh 2 aja ini yang saus tomat ya teman-teman biar anak-anak juga makan sebenernya tuh aku memang jarang banget masak sarden makanya tuh jarang banget kan aku beli sarden saat belanja bulanan cuma ini juga perlu juga sih kalau misalnya pas sahur terus mepet-mepet mau imsak gitu ya jadi masak satset pake sarden aja ini aku ambil 2 terus lanjut lagi disini juga aku mau cari diapers untuk diapers sebenernya ini aku pilih yang kecil aja karena kemarin itu udah sempet beli di alfamat jadi ini kita mau cari tapi ukurannya kok kosong semua eh ternyata ada jadi ini aku ambil untung ya pas banget ini ada yang ukuran XL aku ambil satu aja nah ini dia oke kita lanjut lagi disini juga aku mau ambil perlengkapan mandinya anak-anak ya teman-teman nah disini aku lagi liatin kayak apa sih minyak rambutnya anak ya tapi ini aku ambilnya jadinya cuma sabun kalian tau gak sih kalau aku pake sabun yang seperti ini biasanya tuh untuk sekali mandinya anak aku karena mereka tuh suka apa ngebuang-buangin gitu di ember karena mereka kan suka mandi di ember gitu kan terus suka yang busanya banyak jadi cepet banget abisnya aku tuh kalau misal beli sabun-sabunan seperti itu terus lanjut ini juga aku mau ambil parfum untuk anak-anak dan ini juga ambil sikat gigi untuk adek aray kayak handbodinya anak-anak semuanya masih ada di rumah jadi aku gak beli lagi ini lanjut aja aku mau beli softek ya teman-teman ini aku beli dua yang model celana gini terus lanjut lagi untuk persabunan sabun cuci baju ini aku pilih yang soft soft karena lagi dapet hadiah piring eh salah mangkok jadi aku ambil dua udah ambil dua aja dulu deh nanti kalau kurang kita beli lagi terus kita jalan tuh kalian bisa lihat disini tuh rame banget teman-teman kemarin pas aku belanja kebetulan pas tanggal muda juga gitu ya jadi banyak yang belanja juga terus untuk sampo aku masih mending pilih yang ini aja lah yang udah pasti-pasti aja ya karena kemarin aku pake wardah itu ternyata gatel banget ke rambut aku jadi aku pilih yang makariso aja lanjut sekarang kita ke bagian pewangi mobil ya teman-teman ini aku lagi mau cari-cari tapi sepertinya aku pilih yang pasti-pasti aja karena aku udah biasa pake ini ambipur ini yang warna hijau eh salah warna biru itu tuh wanginya enak jadi aku ambil satu aja terus ini tuh aku lagi liat-liat toples ya teman-teman ini toplesnya tuh cantik-cantik banget dan harganya ternyata murah-murah loh di yoga jadi aku liat-liat dulu aja nanti barangkali butuh kita bisa kesini lagi gitu ya dan ini tuh ya jiwa emak-emaknya aku ini tuh aku langsung buka hp karena mau liat kalau yang toples seperti itu kalau di sope harganya berapa mau perbandingan harga mama banget ya nah ini kakak airannya tuh ambil tempat pensil di area-nya ambil spidol katanya mau buat belajar dan mereka suka kayak gitu ya ngambil-ngambil aja terus yaudah ya kita jalan lagi ini kita udah di lorong perjajan-jajanan disini aku cuma ambil superstar 1 ini tuh jajanan dari jaman aku kecil rasanya tuh gak berubah menurutku ya terus kita jalan lagi disini juga aku lagi mau cari teh ya temen-temen seperti biasa tehnya aku itu adalah teh tongci ini persiapan untuk romadon harus banget ada teh karena aku setiap kali buka puasa itu harus ngeteh dulu terus lanjut disini aku mau beli blue band 1 mohon maaf ya kalau misalnya kalian bilang ini masih boycott kayak gitu ya temen-temen karena ya aku pilih-pilih aja lah yang cocok di aku gitu terus ini aku juga ambil puding 1 yang rasa mangga terus lanjut lagi disini juga aku ambil tepung ini dari rose brand tepungnya itu katanya suami aku mau buat bikin tempe tepung gitu kalau aku sebenernya gak bisa aku lebih suka tuh masak pake tepung yang serba guna langsung gitu loh terus tadi aku ambil maizena dan juga ini ada gula jawa ya terus disini juga ambil tepung lagi tepung tapioca nanti mau bikin tahu aci ambil rebo juga dan juga disini juga aku mau ambil jelly terus lanjut lagi ini tuh aku lagi pengen minum lemon ini sari lemon asli ya nanti diminum pake air hangat gitu setiap pagi karena bagus juga untuk pencernaan katanya ya lanjut disini juga aku mau ambil nugget biasanya aku pake kansler ini aku lagi mau cobain yang sunny gold ini katanya juga enak ya ini aku kalau nonton di youtube nya Umi Syakila itu sukanya sunny gold katanya terus lanjut ini aku lagi liatin anak-anak tuh liat ya mereka tuh lagi happy banget nyariin jajanan-jajanan masukin ke trolinya masing-masing pokoknya happy banget deh mereka kalau misal diajakin belanja bulanan karena berasa mid-time nya untuk mereka juga karena kita juga gak membatasi mau mau ambil apa gitu ya yang penting jangan terlalu banyak permen kayaknya aku lagi pengen banget minum cola pake susu kental manis jadi ini aku ambil satu aja lanjut disini juga aku mau ambil nata de coco yang merkara ini biasa ya kalau bulan puasa itu harus ada nata de coco terus untuk sosisnya ini aku ambil satu sosis dari kansler lanjut lagi ini juga aku mau ambil yakul kalau belanja bulanan seperti ini tuh memang aku ambilnya gak terlalu banyak ya karena ya nanti kalau misalnya habis tinggal bisa kesini lagi gitu terus ini lanjut ini aku juga mau ambil jamur karena lagi beli satu gratis satu dan ini juga aku ambil baby buncis karena enak banget ya teman-teman menurut aku buncis yang kecil sama yang gede itu rasanya emang jauh banget sih enakan yang kecil gitu terus ini lanjut ya ini sebenarnya tujuan utama kita ini kita mau beli buah-buahan karena untuk ngejenguk temennya suami aku yang sakit jadi kita beli buah-buahan yang nantinya bakal kita parcel juga untuk buah-buahnya ini aku pilih-pilihin aja satu-satu-satu gitulah pokoknya terus lanjut ini kita timbang dulu sebelum apa ya sebelum diparselin gitu teman-teman harus ditimbang dulu terus dibayar dulu baru nanti dibantuin untuk parcel nah kita belanjanya udah selesai dan ini anak-anak juga udah siap untuk masuk ke kasir kita waktunya untuk membayar eh ternyata akunya masih nyangkut ini di buah kelengkeng karena buah kelengkengnya juga ini lagi diskon ya teman-teman ini aku pilihin dulu kelengkeng-kelengkeng yang masih bagus seperti biasa ya ibu-ibu tuh kalau misal milih tuh benar-benar jeli biar tahan lama waktu disimpan di kulkasnya terus ini anak-anak juga mau ambil minuman katanya karena haus yaudah ini anak-anak gak tau ngambilnya apa sih ini yang dipegang airnya juga aku gak tau apaan tapi yang dipegang air akhirnya dibalikin lagi dia cuma penasaran itu apa sih pipih gitu minuman cina gitu kali ya aku gak tau sih itu apa pokoknya udah selesai ini belanjanya lanjut kita bayar enangnya tuh apa sih lih ay sili antre-antre yang enak sepuluh sili lelid Dan ini udah di packing-packingin ya Kita belanjanya tuh selalu pake kardus aja Karena aku gak pernah bawa kantong belanja Kalo belanja bulanan seperti ini temen-temen Kadang tuh suka lupa banget gitu Kalo misal mau belanja Dan total belanja bulanan kali ini Untuk persiapan Ramadan di 999 ribu Alhamdulillah ini kita udah selesai belanjanya Dan kita mau pulang Pokoknya sebelumnya aku mau ngucapin Selamat menunaikan ibadah puasa Untuk temen-temen semua yang menjalankan ibadah puasa Mohon maaf ya jika ada kesalahan dari aku Pokoknya semangat Terima kasih udah nonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum